Well, Halo semuanya, ini adalah video pertama saya di tahun 2024 ini. Gimana kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Oke guys, sesuai dengan di judul yang kalian sudah lihat di video kali ini, saya akan kembali memberikan kalian update-an MB WhatsApp iOS atau MB WhatsApp iPhone ke versi paling terbaru saat ini, yaitu versi 9.95 atau bisa juga kita bilang ke versi 9.95. Di sini saya masih menggunakan MB WhatsApp yang versi 9.93, di sini kalian bisa perhatikan kita akan update MB WhatsApp ini. Dan fitur-fitur apa saja yang ada di terbaru di MB WhatsApp kali ini, ini dia fitur yang ada di MB WhatsApp versi 9.95. Saya akan perlihatkan kepada kalian, kalian perhatikan dengan baik-baik di layar HP kalian. Oke, itu dia fitur-fitur yang ada di update-an versi paling terbaru saat ini. Tanpa basa-basi lagi atau tanpa banyak cengcong lagi, langsung saja kita gaskan ke tutorial pemasangan atau penginstalan MB WhatsAppnya guys. And check this out. Oke, langkah yang pertama, kalian tentu saja harus download aplikasi MB WhatsAppnya. Linknya sudah saya sediakan di bawah ini atau di deskripsi di bawah secara pre-alias gratis. Oke, sebelum kalian memasang atau menginstal MB WhatsAppnya, saya wanti-wanti ingatkan, buat kalian yang masih belum mempunyai aplikasi File Manager ZR Chipper ini, kalian download terlebih dahulu aplikasinya secara gratis di Google Play Store untuk menginstal file atau folder MB WhatsAppnya. Di sini saya akan uninstall terlebih dahulu aplikasi MB WhatsApp saya, yang versi lama 9.93, karena kita akan memasang versi yang terbaru. Setelah kalian selesai menulut aplikasi MB WhatsAppnya, kita buka aplikasi ZR Chipper kita masing-masing. Oke, lalu di sini kalian cari di mana tempat kalian menaruh file atau folder MB WhatsAppnya. Dan untuk nama file atau folder MB WhatsApp yang saya berikan kepada kalian kayak gini, bg.sip ukurannya 147 MB atau 147 MB. Oke, langsung kita extract. Caranya kita pencet sekali, kita pilih extract here, atau bahasa Indonesia-nya extract di sini. Lalu kalian masukkan passwordnya, passwordnya kayak gitu, kacang, huruf besar semua, atau huruf kapital. Jika sudah, kita pencet OK. And then, kita tinggal buka folder yang barusan kita selesai extract. Di sini kalian bisa perhatikan langsung, sudah ada 2 varian MB WhatsApp. Ada versi yang clone, ada juga versi yang unclone. Di sini terserah kalian sih mau pasang versi yang mana. Saya sendiri akan pasang versi yang clone atau versi yang kedua. Oke, jika aplikasinya sudah terpasang atau sudah terinstall kayak gini, kita kembali. Sebelum kalian membuka aplikasi MB WhatsAppnya, kita pencet lama dulu aplikasinya. Kita pilih yang ini yang saya tandai. Di sini kan ada app permission, atau yang saya tandai, kita pilih. Di sini kalian tinggal izinkan semuanya. Kita pilih allow-allow saja. Nah, jika semua itu sudah kalian izinkan, baru kita sekarang open atau buka aplikasi MB WhatsAppnya. Di sini kalian akan disuruh memilih bahasa. Ada banyak varian bahasa, bahasa Indonesia juga ada di bawahnya. Tapi untuk punya saya sendiri, saya akan gunakan bahasa English saja, atau bahasa bawaan dari HP saya. Kita pilih agree and continue, atau setuju telah lanjutkan. Di sini kalian tinggal memasukkan nomor HP kalian yang akan kalian gunakan. Setelah kalian selesai memberifikasi nomor HP kalian masing-masing, akan ada notif kayak gini. Di sini saya akan pilih lewati, karena di WhatsApp saya tidak ada chat yang begitu penting. Saya pilih skip. Dan juga saya tidak mencadangkannya. Jika sudah, kita tinggal memasukkan username atau nama kita masing-masing. Oke, ini dia tampilan pertama-tama dari aplikasi MB WhatsApp versi paling terbaru saat ini. Oke guys, sekarang coba kita akan review aplikasinya. Kita gunakan chat terlebih dahulu, atau chattingan. Oke, kita sudah pakai chattingan. Kita lihat emote atau emoji-nya. Untuk emote-nya seharusnya sudah aman. Masih seperti pull emoji, WhatsApp iOS, atau WhatsApp iPhone. Kita kembali. Di sini sekarang kita akan mengganti huruf atau font-nya terlebih dahulu. Caranya masih sama, kita pergi ke setting. Kita pilih mbprevents. Di sini kita pilih yang universal. Kita pilih style look and feel yang paling atas. Kita pilih font style. Kita akan pakai yang font underscore ios underscore bold. Biar hurufnya tebal. Nah, jika sudah tebal kayak gini, bagus kelihatannya. Sekarang kita akan mengatur biar mengupdate story atau mengirim gambar ke teman itu tidak borek alias sudah HD. Caranya masih sama seperti versi sebelumnya. Kita pilih setting lagi. Kita pilih mbprevents. Di sini kalian pilih yang other setting. Kalian pilih FM mode. Geser sampai mentok ke bawah. Send image in full resolution yang dari 1 mb ini kita mentokkan jadi 3. Yang di bawahnya juga kita checklist. Kita kembali. Cara mengganti temanya juga masih sama seperti versi sebelumnya. Kita pencet maur yang di pojok kiri atas. Kita pilih tema. Misalkan dari putih kita ke hitam atau dark. Ya, tampilannya kayak gitu. Di sini saya akan sekarang memberikan sedikit tips kepada kalian buat yang ingin mengaktifkan blur chatnya. Karena di awal itu kita blur chat belum muncul guys. Cara mengaktifkannya cukup lah mudah. Kita pergi ke setting. Kita pilih mbprevents lagi. Lalu kalian pilih conversation screen yang di bawah home screen. Kalian pencet yang ini yang saya tandai atau yang saya lingkarin. Enable new pop up. Kita checklist. Jika sudah kita kembali. Sekarang kita akan tes blur chatnya. Nah di sini kalian bisa retikkan blur chatnya sudah muncul. Dan oke geng mungkin segini aja untuk pembahasan mb whatsapp versi paling terbaru saat ini yaitu versi 9.95. Buat kalian yang ada keluhan atau ada bug yang mengganggu. Buat kalian yang ada keluhan atau bug yang mengganggu bisa komen di bawah. Pasti saya akan bantu sebisa saya. Dan seperti biasa jangan super watching. See you next video dan saya cabut. Goodbye. Sub indo by broth3rmax